Masjid Jogokarian TV, mensyarkan kebaikan Adik-adik, para mujahid kecil yang mudah-mudahan selalu bersemangat di jana Allah Apa kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah fa'akbar Nah, masih semangat puasanya? Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat ya dalam berpuasa Dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya Karena orang yang rugi itu adalah hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya Nah, pada kesempatan kali ini, Kadin ingin menyampaikan sebuah kisah yang menarik Apa itu kisahnya? Itu salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan Nah, apa kira-kira? Peristiwa ini adalah peperangan yang dahsyat Peperangan yang berada di luar nalar Dari segi jumlah orang muslim sedikit Orang kafir lebih banyak Kemudian, ini terjadi ketika belum lama Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah Jadi belum banyak orang-orang muslim yang masuk Orang-orang kafir yang masuk ke Islam Perang apa itu namanya? Ya, namanya Perang Badar Terjadi pada tahun kedua setelah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah Kenapa disebut dengan Perang Badar? Karena terjadi di Lembah Badar Ya Makanya disebut dengan Perang Badar Nah, Perang Badar ini adalah jumlah kaum muslimin waktu itu hanya 313 orang Di riwayat lain dikatakan pasukan muslim berjumlah 317 orang Lalu, berapa banyak orang-orang kafirnya? Katanya lebih banyak orang-orang kafir waktu itu berjumlah berapa? Seribu pasukan Lengkap dengan senjatanya Pedangnya Baju besinya dengan kudanya Siap berperang melawan orang-orang muslim Nah, Perang Badar ini awalnya sih gak sengaja Kok bisa gak sengaja? Tadinya Rasulullah ini hanya ingin menghadang Grombolan atau kumpulan dagang Yang dipimpin oleh Abu Sofyan Yang pulang dari Syam Biasanya pulang lewat Madinah itu Tapi Diketahui oleh mata-mata orang kafir Kemudian Abu Sofyan Mengirim surat ke Mekah waktu itu Kepada Abu Jahal Kemudian Abu Jahal mengirimkan seribu pasukan Nah, kumpulannya dagangnya Abu Sofyan ini Berhasil melarikan diri Tidak bertemu dengan Rasulullah Nah, kemudian Rasulullah Menghadang pasukan Abu Jahal Di perang di Lembah Badar Nah, di malam hari Terjadi Jadi sudah berada di tempat yang sama Di sebelah Di tempat lain Kalimuslimin Diberikan hujan rindik-rindik oleh Allah Kemudian menjadikan pasukan muslimin tenang Pasrah kepada Allah Sehingga mereka tertidur Mereka pulas Kemudian paginya Bangun dengan semangat Sedangkan orang-orang kafir Mereka was-was Karena mereka ketika perang Orang kafir itu Yang dicari adalah kemenangan saja Tapi kalau orang Islam Yang dicari juga kemenangan juga Tempat yang mulia Jika ia mati Syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Adik-adik para mujahid kecil Yang mudah-mudahan selalu semangat Di jalan Allah Kemudian Di pagi harinya Di pagi harinya Ketika mau berhadapan Sudah siap Pasukan muslim Pasukan kafir sudah siap Rasulullah berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Rab Penuhilah janjimu Jika engkau Tidak memenangkan Peperangan ini Artinya Jika kau muslimin kalah Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Rasulullah mengatakan Tidak akan ada lagi Manusia yang menyembahmu Ya Allah Karena waktu itu Kau muslimin sedikit sekali Baru ratusan orang Jadi Rasulullah berharap Berdoa kepada Allah Agar dimenangkan di perang badar ini Sampai-sampai Rasulullah berdoa Kemudian selendangnya jatuh Rasulullah tidak menyadarinya Dipakai kanlah lagi oleh Abu Bakar Kemudian Sudahlah Rasulullah Kata Abu Bakar Allah pasti akan memenuhi janjinya Kemudian Setelah Menyiapkan pasukan Rasulullah memberi semangat Kepada pasukan badar Apa semangatnya itu Rasulullah mengatakan Tidaklah Siapa saja Yang Memerangi mereka Orang-orang kafir Maksudnya Kemudian Ia bersusah Pahyah Berjuang dengan sekuat tenaga Kemudian Dengan semangat Dan pandang mundur Kemudian ia mati Maka Ia akan masuk surga Ternyata Semangat itu Direspon oleh sahabat lain Salah satunya Oleh Umair Bin Al-Himam Oleh Umair ini Kemudian Umair mengatakan Ya Rasulullah Ulangi lagi Apa yang engkau katakan Rasulullah kemudian mengulangi Semangatnya Bahwa Tidaklah Orang-orang Yang memerangi mereka Kemudian Ia semangat Bersusah Payah Maju terus Menerus Dan ia wafat Kecuali ia akan dimasukkan Kedalam surga Waktu itu Umair sedang Makan kurma Di tangannya Kemudian Setelah Mendengar Sabda Rasulullah Tadi Menariknya Umair Apa yang dikatakan Sangat menarik sekali Malut Ka'adin Andai hidup ini Menunggu Habisnya kurma Di tangan Maka Terasa lama Sekali Padahal Berapa lama sih Makan kurma Di tangan Paling Lima menit Selesai habis Tapi kata Umair Ini adalah Terlalu lama Dia ingin Segera masuk Ke surga Apa yang ia lakukan Ia buang Kurma Sisa kurma Yang ada di tangannya Kemudian ia mencabut Pedanya Kemudian ia merangsak Maju Kepasukan Orang-orang Kafir Syahidlah Umair Allah Akbar Walillah Inilah Contoh Mujahid Dalam Islam Ia Memerangi Orang-orang Kafir Dengan semangat Dengan penuh Kekuatan Dan mengharap Beridu Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau meninggal Syahid Masurga Kalau menang Maka itu adalah Kenikmatan Yang diberikan oleh Allah Adik-adik Para mujahid kecil Yang mudah-mudahan Salah semangat Di jalan Allah Terjadilah Berkecamuk Perang Badr itu Yang Bandingannya Satu orang Muslim Berperang Paling tidak Dengan tiga orang Karena 300 Banding seribu Ternyata Ada pasukan Yang tak terlihat Ada pasukan Yang dikirimkan oleh Allah Siapa itu Mereka adalah Para malaikat Jadi ketika Orang-orang Muslim itu Ingin Mengayungkan Pedangnya Ternyata Sudah mati duluan Dibabat habis oleh Para malaikat Sudah mati duluan Jadi orang-orang Muslim Mereka itu Diberi bonus Karena Kepasrahan Karena Berserahnya Kepada Allah Karena Dua Rasulullah Nah Pada kali ini Di Ramadan ini Kita sedang Melawan Bencana Atau ujian Yang dinamakan Virus Corona Bagaimana Bagaimana Kalau kita Tarik dari Peristiwa ini Maka kita harus Berserah diri Kepada Allah Mohon Pertolong kepada Allah Maka Allah Nanti akan Mendatangkan Para malaikatnya Untuk Memerangi Virus-virus ini Allahu Akbar Walillahilham Akhirnya Rasulullah Dan kaum Muslimin Memenangkan Peperangan ini Peperangan yang Diluar Nalar Peperangan yang Kalau dihitung Secara matematika Tidak akan Bisa menang Tapi Allah Berkehendak lain Dalam surat Al-Baqarah Ayat 249 Allah Berfirman Aduhubillahim Nasyi'atun Nujim Kami Fiatin Qolilatin Qolabat Fiatan Gathir Radham Bidnillah Wallahu Ma'as Sobirin Berapa Banyak Pasukan Kecil Qolilah Sedikit Walabat Fiatan Gathir Radham Bidnillah Mengalahkan Pasukan Yang Banyak Akhirnya Bidnillah Ada Bidnillah Atas Izin Dari Allah Dan Allah Bersama Orang-orang Yang Sahabat Adik-adik Para Bejuang Mujahid Kecil Yang Mudah Selalu Bersama Dijana Allah Apa Hikmahnya Dari Kisah Ini Hikmahnya Antara Lain Adalah Berjuang Di jalan Allah Tidaknya Kita Barengi Dengan Kesabaran Berjuang Untuk Melawan Kantuk Ketika Sholat Dengan Sabar Berjuang Saat Mau Sahur Dengan Sabar Tidak Marah Marah Ayo Bangun Ngantuk Tidak Mau Ayo kita Sholat Terawih Agak Kenyangan Perutnya Itu adalah Bentuk Perjuangan Kita Jadi kita Harus Sabar Dalam Melewati Perjuangan Perjuangan Yang Kita Lakukan Nah Kemudian Dari Kejadian Itu Juga Bisa Ditarik Hikmahnya Selain Kita Bersabar Dalam Melakukan Perjuangan Bahwa Umat Islam Kalau Kita Ingin Ditolong Oleh Allah Maka Umat Islam Harus Menyerahkan Perjuangannya Itu Kepada Allah Tidak Hanya Mengandalkan Kekuatan Saja Tidak Hanya Mengandalkan Peralatan Fisik Tapi Juga Ruhaninya Sabar Berserah Kepada Allah Maka Akan Ditolong Oleh Allah Ketika Perang Uhud Karena Orang Islam Sudah Yakin Ah Paling Menang Tapi Kemudian Allah Memberikan Pelajaran Bahwa Disitu Di Perang Uhud Terjadi Pasukan Muslim Itu Kocar Kacir Karena Ada Segerombolan Pasukan Pemanah Yang Tidak Taat Kepada Rasulullah Allahuakbar Walillah Ilham Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi kita Semua Menjadikan Pelajaran Tim Pelajaran Kisah Kisah Sahabat Kisah Kisah Nabi Menjadikan Kita Menjadi Soleh Dan Solehah Jadi Kita Bisa Mengambil Hikmah Dari Pelajaran Atau Kisah Yang Disampaikan Oleh Kakak Yang Lain Menjadikan Pelajaran Kita Uh Aku Ingin Menjadi Seperti Umair Aku Ingin Menjadi Seperti Umar Seperti Aubakar Dan Sebagainya Itu Adalah Agar Kita Semua Bisa Meneladani Kisah Kisah Baik Dari Mereka Bila Taufiq Wal Hidayah Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masjid Jogokarian TV Mensiarkan Kebaikan Sampai